Ram-raman banteng suruh milik bayu kendang bang Wah boleh nih ini dia contohnya Sangat-sangat mengerikan ini kepala bantengnya sangat besar sekali Oke sebelumnya yang belum follow facebook thsikinaja.yt Dan belum subscribe channel thsikinaja di youtube Kalian harus subscribe dulu Oke ini berarti kita masuk ke part 24 Tentang menggambar layangan Dan ini adalah Gambar Layangan banteng suruh Ini saya nggak tahu ya Ini jenisnya tersendiri atau masuk ke layangan gapangan atau ram-raman Tapi kayaknya sini tersendiri ya Nggak masuk ke layangan gapangan atau ram-raman Buat kalian yang tahu kalian boleh tulis di kolom komentar Oke disini jujur untuk gambarnya menurut saya sulit ya Karena untuk bagian kepala bantengnya Bantengnya atau ekor layangannya nanti itu Bentuknya sangat simetris Harus benar-benar mirip dengan aslinya Untuk bagian penjawatnya sendiri disini menurut saya Agak gampang ya Mirip dengan yang pernah kita gambar dulu Seperti layangan-layangan sebelumnya ya Sama lah untuk tutorialnya juga sama Kita buat garis ke atas dulu baru ke samping Itu untuk membuat garis penjawatnya Nah setelah itu kita buat bagian ekor layangannya yang berbentuk kepala banteng Ini sebelumnya juga saya pernah menggambar layangan ekornya kepala banteng ya Tapi itu nggak ada di dunia nyata Nah yang ini nih yang ada di dunia nyata Punya mas bayu kendang Untuk warnanya sendiri disini full black ya Merah eh full merah Full black ya hitam semua ya Yang merah itu matanya nanti itu yang bikin mengerikan itu menurut saya Disini untuk bagian sketchannya Ini harus benar-benar hati-hati ya Saya buat menggunakan pensil 2B terlebih dahulu Disini nggak langsung jelas ya Jadi harus benar-benar sedikit demi sedikit Biar nanti kalau dihapus itu bisa langsung hapus Kalau pakai pensil itu terlalu neken Itu biasanya kalau dihapus itu sulit ya Oke disini kita buat matanya Ini matanya harus benar-benar tajam ya Karena untuk gambar layangan banteng soro itu sendiri Itu terlihatnya seperti muka banteng yang sedang ngamuk Itu terbangnya juga sangat brutal sekali Bahkan yang menerbangkan itu sampai terpingkal-pingkal itu Saya juga heran ya Berarti ini kayaknya layangannya benar-benar kaku untuk bagian penjawatnya Apakah emang Tipe layangan banteng seperti ini Ini memang terbangnya sangat brutal Saya pun nggak tahu ya Karena di daerah saya sendiri Nggak ada layangan seperti ini Ini saya baru lihat di video Mas Bayu Kendang Ini keren banget asli ini layangan Oke untuk bagian ekornya disini sangat besar banget ya Layangan aslinya juga untuk ekornya sangat besar Jadi menurut saya sih ini biar sendarenya itu biar gede ya Kayaknya itu seperti itu Karena saya nggak tahu tentang layangan ya Jadi saya kurang tahu tujuan buat ekor yang besar seperti ini itu seperti apa Tujuannya saya nggak tahu Karena dulu saya juga pernah ya membuat konten layangan Tapi untuk sendarencam ekornya nggak pas Jadi nggak terbang malah itu Anehnya itu seperti itu Apa emang kalau membuat layangan yang ukurannya kecil itu Emang sulit terbangnya Saya pun belum tahu itu Karena sekarang di daerah saya sudah musim hujan Jadi saya sudah tidak bisa eksperimen membuat layangan lagi Mungkin tahun depan ya musim layangan Depan kita akan membuat layangan yang besar Mungkin kalau sudah ada kamera yang jernih Jadi jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian Biar penontonnya banyak Dan bisa buat beli kamera yang jernih Oke disini untuk gambarnya sudah jadi ya Sekarang kita lanjut ke pewarnaan Untuk pewarnaan sendiri disini seperti yang saya bilang tadi Seperti yang ada di contoh ya Warnanya itu semuanya warna hitam Jadi disini harus hati-hati ya Karena kalau mewarni dengan warna hitam Itu di bagian rangka layangannya itu Nggak usah ikut diwarnain Nanti kita warnain tipis-tipis saja Ini tujuannya itu biar masih terlihat motif rangka layangannya Jadi terlihat lebih bagus dan terlihat lebih detail Jadi harus sepedak-pedak ya mewarnainya Jadi kalau ada rangka yang ke ekor Ya kita nggak usah ikut warnain Jadi warnainya nanti saja terakhiran Ketika sudah hampir selesai Jadi tipis-tipis saja Nggak usah terlalu neken Ini lagi-lagi untuk sepedalnya Sudah hampir nggak habis ya Jadi harus hati-hati seperti ini Jadi agak lama mewarnainya ya Walaupun ini video mungkin nggak selama yang pernah kita gambar dulu ya Ini ya pas-pasar lah ya 8 menit Kemarin-kemarin kan sampai ada yang 20 menit itu Saya ngomong sampai 20 menit itu Buset Sangat-sangat Sampai endowar saya Oke disini untuk bagian ekornya Sama ya Seperti bagian penjawat Kita mewarnainya dari bagian pinggir Seperti ini Ini harus benar-benar hati-hati Untuk bagian matanya Nggak usah ikut diwarnain dengan warna hitam Nanti kita warnain warna merah sama warna kuning Itu biar terlihat seperti aslinya ya Yang aslinya itu kan terlihat sangat garang sekali Sangat sangar sekali Jadi harus hati-hati biar warna hitamnya Nggak masuk ke matanya Disini harus benar-benar hati-hati Sedikit demi sedikit Untuk bagian hidungnya juga harus hati-hati ya Walaupun ini untuk hidungnya agak penjol Tapi nggak apa-apa Kita buat lubang hidungnya seperti ini Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kanan ekornya Untuk bagian sebelah kiri sudah selesai Menurut saya ini cukup rapi ya Untuk rangka ekornya juga masih terlihat Walaupun sudah diwarnai sedikit-sedikit Tapi ya oke lah Sekarang kita lanjut bagian tanduk sebelah kanan Harus hati-hati sama sebelah kiri ya Ini walaupun kayaknya untuk gambar telinganya Kayaknya agak kurang simetris ya Yang sebelah kanan kayaknya terlalu turun Atau kurang naik yang sebelah kiri malah terlalu besar kayaknya Tapi nggak apa-apa lah Nanti mungkin kalau dari jauh nggak terlalu terlihat sih Oke ini untuk gambarnya sudah hampir selesai Kita tinggal buat detail-detailnya seperti rangkanya kita arsir sedikit seperti ini Terus untuk bagian matanya jangan lupa kita warnain Untuk bagian luarnya disini saya warnain menggunakan warna merah seperti ini Untuk bagian dalamnya menggunakan warna kuning Oke ini untuk gambarnya sudah selesai Untuk hasilnya kira-kira seperti ini Ini menurut saya sih udah oke banget ya Udah mirip dengan aslinya Ya walaupun mungkin warnanya agak kurang pas ya Karena spidolnya sudah hampir habis Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai